Intro Awal mula dari 2011 Itu pertama pembuatan kacamata Karena basically saya orang optik Kepingin punya brand sendiri Kacamata Terus saya lihat ada peluang bisnis di kayu Dan saya membuat kacamata kayu Kayu pertama Sama bahan yang tidak terlalu banyak pengolahan Dan kayu Tidak harus memakai alat-alat besar Dan perusahaan dan modal yang besar Jenis kayu yang kami gunakan Ada dua biasanya Yang gelap itu sonokling Yang terang Biasanya kita pakai maple dari Kanada Produk yang dihasilkan ya Ada beberapa Ya contohnya Jam Terus Sabu Kita juga nge-vendorin Mungkin beberapa orang yang punya ide kreatif Ingin Membuat produk dari kayu Ya setidaknya kita bisa Memwujudkan cita-cita dan impian mereka Ya ada yang Dari Untuk Grip kamera Mirrorless Contohnya Atau mungkin ya Casing vapor Dan lain sebagainya Kalau pemasaran Lebih banyak di online Ya instagram Terus marketplace Beberapa Terus Reseller juga Kadang malah kita Mengedepankan reseller Karena Kita jualan Terus produksi Itu kadang Waktunya yang gak dapat Jadi memang Kita Beberapa Serahkan kreisseler Dan kita yang Produksi Terus Untuk Kemana sajanya Ada yang Ya seluruh Indonesia Untuk keluar Ada yang di Amerika Jerman Di Amerika Qatar pernah Di Singapura Juga Yang Continue Sekarang Di Singapura Kalau Range harganya Pembuatan Pengolahan kayu Di sini Ya minimal Itu dari Rp50.000 Mungkin ya Dari cincin Dari Dari Sabu Terus Nanti yang Mahal Di jam tangan kayu Sama Holder Hand grip Kamera Itu Ya kendalanya Mungkin karena Bahan alam Kadang Sekarang Sonogling Juga Ya Lumayan susah Karena pertumbuhannya Kan lama Jadi lumayan susah Untuk Gapis Stok Itu Cari kayunya Lagipun Lumayan susah Kita harus mencari Yang Di Losok Losok Kalau Sekarang Ya Sekitar Paling 20 Piece Kalau dulu Memang Lagi awal Itu Bagus Penjualan Untuk Custom Bisa Untuk Custom Diluar Apa Yang Kita Punya Berarti Diluar Jam tangan Kayu Sabuk Kayu Cincin Kayu Dan Sebagainya Itu Bisa Bawa Kesini Punya Impian Apa Kalau Kalian Anak Buda Bawa Kesini Pertama Kau Punya Impian Punya Ide Itu Jangan Disimpan Jangan Dipendam Grundeli Dewi Kita Tetap Ngobrol Sharing Sama Temen Yang Kira Kira Dia Punya Ilmu Disitu Jangan Sok Tahu Pertama Jangan Sok Tahu Kita Harus Cari Tahu Gini Gini Kita Melihat Dari Internet Sekarang Sudah Saking Gampangnya Kita Mengambil Ide Ide Tapi Jangan Yang namanya Plag-plag Giat Kalau bisa Modifikasi Minimal Kalau bisa Membuat Sesuatu Yang baru Itu Lebih Baik Karena Setidaknya Setidaknya Kamu mati Namamu dikenal Dalam hal kebaikan Untuk Mau pesen Dan sebagainya Bisa Lewat Instagram Di Zaf22 Dzaf Angka 22 Sambung Terus Nanti disitu Juga ada Untuk kontaknya Di Whatsapp 0857 4201 1917 Nanti Mau Pesan apa saja Atau mungkin Yang tidak ada Sekiranya kita mampu Kita akan bantu Yang penting Kita bisa Memujudkan Apa yang Ingin Diwujudkan Itu saja Sampai jumpa